Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari institusi kita ya, sebagai akademisi. Pertama kita harus mengecek dulu datanya dari mana. Data yang kita gunakan itu adalah data dari KPU itu sendiri. Bagaimana data itu kita ambil ketika setelah pilihan 14, itu langsung kita ambil. Sebelum terjadi huru-hara kita ambil dulu. Kita ambil. Kenapa? Sudah diantifasi ini ya, bakal terjadi huru-hara ya. Belajar dari 2019. Di situ itu kenanya. Jadi kita ambil dulu Pak. Karena kita sudah berpikir begini, ini belajar dari, ini tidak menuduh. Tetapi adalah hipotesis pengelaman sebelumnya mengajarkan sesuatu. Ini yang sangat penting ini. Saya melihat bahwa begini, dari akademisi kita bukan saya. Kita tim lah. Dan akademisi itu melihat, kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu sebagai orang IT, apalagi dia forensik. Itu bertanya-tanya-tanya. Setelah jam itu, angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu. Tidak sebesar angka. Itu kalau berpikir forensik apa ya. Dia pasti bercerita. Ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Tidak mungkin. Itu pertanyaannya. Pasti kalau orang forensik bertanya, tidak mungkin. Tidak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Setelah itu, dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu. Itu gitu loh. Nah, ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu. Ini, kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah. Kita ambil. Dari keipu sendiri kita ambil. Kita diam. Kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru-hara, itu kita kejar lagi. Di mana TPS yang berhuru-hara itu? Kita kejar, Pak. Itu kita tracing itu data itu. Sampai sekarang ini KPU kalau tidak salah itu dihentikan ya. Shutdown katanya. Cleaning kan? Di cleaning kalau tidak salah di cleaning ya? Diversikan dua hari. Diversikan dua hari katanya? Kalau orang IT mengatakan cleaning itu, itu ada makna tersirat di belakangnya. Ada tersirat. Tapi kita kan tidak bisa menuduh. Kita kan bicara IT. Apalagi secara forensik. Ini berarti dari belakangnya. Nah, disitulah data itu kita olah, Pak. Dari data itulah baru kita buat hipotesis. Nah, contoh tadi kan satu TPS tuh. Itu ada ratus ribuan TPS. Kita terus tracing. Jadi, satu TPS tadi. Ini kan dari data itu kita buatkan suatu hipotesis berbentuk suatu algorima. Kan kalau kita bicara IT itu algorima semuanya bicara itu. Kenapa angka ini muncul sendirinya? Dia sendiri tegak gitu loh. Itu pasti ada datang dari mana gitu loh. Kita pertanyakan, Pak. Setiap angka pasti kita tanya satu-satu dari mana. Oh, yang dirubahkan ini, parable yang dirubahkan ini. Kenapa ini datang gitu loh. Kan tidak mungkin tiba-tiba datang sendiri gitu loh. Pasti ada dari mana datangnya. Itu kita tracing gitu loh. Baru kita baca logikanya di belakang. Setelah itu, perubahan ke depan apa? Oh, berarti kita... Makanya tadi tuh, Pak. Berarti amba kesimpulannya. Data ini adalah standing di situ seperti orang itu. Berdiri saja dari awal itu. Tidak berubah-ubah dia. Oh, berubah. Makanya kita lihat tadi sebelum, saat, dan setelah. Di saat pemilu, dia sama. Ada kan di bawah itu, sama kan. Ketika selesai-selesai, sama juga. Berarti apa? Sebelum pasti sama dong. Kan tidak mungkin. Kalau kita ambil dari atas kembali, Tidak mungkin dia ada di situ. Secara logika itu tidak mungkin ada. Berarti dia datang itu dari sebelum setengah nih. Baru kita kembalikan gitu loh, Pak. Ini ada kaitannya dengan 54 juta DPT yang ganda itu tidak, kira-kira? Kalau itu kita tidak bisa pastikan ke situ, Pak. Belum tentu dari situ, ya? Belum tentu. Kenapa? Itu kalau logikanya begini loh, Pak. Kalau apa yang dilihat dari situ itu? Kan dilihat tadi itu, Berarti apa? Kembali kepada quit account tadi itu. Yang 50 tadi, Pak. 58-nya. Kembali ke sana itu tuh. Karena dia standing dari sebelum, saat, dan setelah. Data itu sama standing itu tuh. Berarti di-lock dah kunci di situ. Kunci, Pak. Kita kan di-kunci tadi itu nampak. Kenapa, Pak? Di-kunci itu. Berarti saya pikir, oh, gini secara logika ya. Orangisinya bermain di situ. Berarti ada. Logiknya mengatakan, Statement ini sumbernya pasti sama, satu gitu loh. Cuma begini, kan harus ada pembuktian. Kembali kepada Pak Ucok tadi tuh. Pak Ucok. Kalau kembali ke MK, Paling-paling ya. Maaf cerita, udah di-19 kita berpengalaman gitu. Kalau secara IT, Digital Forensic bisa menemukan itu? Kami begini, Pak. Di UIC, Kita sudah sampai forensik kepada si Pleno. Oke. Trace out-nya. Segmentation. Sama ada pemasukan tanah tangga, Kita sudah bisa mendetek itu. Sampai soal pemasukan tanah tangga. Sampai-sampai, itu kecanggihan kita, Alhamdulillah. Oh, oke. Jadi, Jangan dikata, Alhamdulillah kami baru ya. Itu rektorkan itu. Insan cita itu ya? Insan cita. Jadi, Di situ tuh, Kita memang spesialis daripada artificial intelligence. Di special intelligence kita gunakan untuk forensik, Kita membantu negara ini ya. Kontentasi untuk membantu negara. Jadi, Kita sudah bisa sampai, Itu adalah forensik story ya. Time series itu baru. Nanti ada forensik metadata, Pak. Metadata. Dari metadata nanti baru kita masuk kepada image recognition. Image recognition itu menggambarkan, Contohnya nih, Ketika itu misalnya, Contoh nih, Saya satu, Saya, Kita berlima sepakat, Menduplikasi. Menduplikasi. Tara tangan gini. Kalau dilihat, Apa namanya, Kasap mata gak kelihatan, Pak. Tapi begitu, Saya masuk forensik, Saya nampak tuh, Pak. Ini dibuat di mana? Artinya apa? Apakah di luar, Apakah di dalam? Contoh nih, Ada cahaya ini. Begitu saya ternatangan sesuatu sini, Begitu saya masukkan, Saya akan dapat tuh, Cahaya dari seluruh sini. Ini gak mungkin matahari. Pasti dalam ruangan. Tapi itu, Pemuktian itu kan perlu lagi, Wawendang, Daripada angket itu. Makanya, Saya sang, Di restriki IT, Kalau boleh, DPR golkan aja, Angket ini. Dari sini, Baru kita buka semua di situ. Begitu pembuktian tadi. Karena ini apa? Tapi secara logika masukkan. Kenapa? Hipotesis ini kita buat, Tapi tanpa, Pembuktian dari simulasi kembali, Ini kan gak mungkin. Harus kita simulasikan kembali. Istilahnya begini loh, Pak Dalam. Ini hipotesis. Kita buat eksperimen kan? Pembuktian foto itu, Sala eksperimen. Untuk pembuktian yang belum besar, Kita ke lapangan. Nah, Kelapangan itulah kita minta, DPR untuk angket tersebut. Begitu Pak. Jadi kalau diberi kewenangan oleh DPR, Dan diberi akses, Itu mungkin dilakukan, DPR untuk mencari, Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu. Insya Allah, Mungkin sekali. Mungkin sekali. Meskipun katakanlah, Sekarang mereka mencoba menghilangkan, Jejak digitalnya begitu. Gak bisa Pak. Jejak digitalnya gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Itu gak bisa. Ketang kepas, Kalau diberi, Misalnya gini. Contohnya misalnya DPR bilang, Dipanggil itu KPU. Buka semua katanya. Itu berhubungan ke server Pak. Gak mungkin orang server itu, Dia menghilangkan, Oh nanti, Terekodnya itu, Di dunia lagi, Oh. Meskipun servernya disebutkan, Di Singapura dan di Cina. Oh Pak, Bisa. Bisa. Bisa kita lakukan. Insya Allah bisa Pak. Tapi ada legalitas dari pemerintah. Ada pemerintah mengatakan, Harus begini, Orang sana harus buka Pak. Kenapa? Dia kan berhubungan ke internasional. Gak mungkin. Kalau tidak, Terekod mereka jatuh. Jadi kepercayaan imit dunia turun. Sekarang ini, Untuk itu mungkin, Seharusnya ini, Hak angkat ini digulirkan betul. IT bekerja. Bagaimana itu nanti itu ya, Saya yakin loh, Indonesia ini punya orang IT yang banyak, Yang pintar-pintar. Yang jujur masih banyak gitu. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Jasor Gotoh ya. Ini saya cuma memberikan keyakinan aja. Maka itu dilakukan. Jadi, Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa, Dengan, Apa, Hak angkat ini, Bergulir, Itu sebenarnya, Bisa membuka semua, Apa ya, Kota Pandoranya. Begitu ya. Kota Pandora kekurangan pemilu 2024 ya. Oke. Bisa Pak, Jadi, Mungkin saya tambah, Aangkeng ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas Pak. Sebenarnya IT itu, Bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam Pak. Masih,